Jika orang itu menantang saya, kamu itu cuma saya tinggal, dan saya cuman saya tinggal. Jika orang itu menantang saya, kamu itu cuma yang saya tinggal, Iya saya sampaikan saya hiburan Kalau dikasakan hiburan Saya tinggal tidak masalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi Sayyidina Muhammad Rabbi syurah li sadri Wayasirli amri Wahlu l-Uftadam bin Lisani Afkahu Qauli Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Salam pesaudaraan dari Aceh Untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara Dari Sabang sampai Merauke Dari Miangas hingga Pulau Rote Salam untuk teman-teman ku yang ada di seluruh penjuru bumi Terutama yang mengerti bahasa saya Dari bangsa manapun kalian Suku manapun Daerah manapun Salam pesaudaraan Disini kita dipersatukan untuk menjalin tali persaudaraan dan silaturahmi Untuk saudara-saudaraku yang sedang bekerja semangat dalam bekerja Yang lagi beristirahat selamat beristirahat Dan yang lagi sakit Saya doakan semoga cepat sembuh Doaku untuk kalian semua selalu menyertainya Bagi saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku Gus Samsudin Jadab Dulu saya pernah mengatakan bahwa Konten Gus Samsudin Jadab ini adalah settingan Kontennya itu adalah hiburan Beberapa tahun yang lalu saya mengatakan Namun saya melihat beberapa hari yang lalu Di channel Padepokan Nurjat Sedati Channel resmi Gus Samsudin Jadab Dia sudah mengakui bahwa kontennya itu settingan Bahwa kontennya itu hiburan Jika orang itu menantang saya Kamu itu cuma settingan Iya saya settingan Kamu itu cuma hiburan Iya saya sampaikan saya hiburan Kalau dikatakan hiburan Settingan tidak masalah Dia sudah mengakui itu sangat bagus sekali ya Seharusnya sudah dari dulu-dulu diakui Kontennya itu settingan Nah di saat dulu Saya pertama kali membahas Gus Samsudin Jadab ini Itu luar biasa sekali teman-teman Saya diserang habis-habisan oleh pendukung Gus Samsudin Jadab Oleh fan Gus Samsudin Jadab pada saat itu Ya Baik melalui kolom komentar Ataupun di belakang layar Di setiap video saya Itu diisi dengan komentar Kata-kata yang tidak sedap sama sekali Pada saat itu teman-teman Ya Kemudian ada yang bertanya kepada saya Apakah Gus Samsudin Jadab itu Seorang pakar praktisi metafisika Ini pendapat saya loh Saya yang mengatakan Menurut yang saya lihat Sesuai konten Gus Samsudin Jadab Sesuai ilmu-ilmu Yang sudah ditunjukkan di channel youtube Gus Samsudin Jadab menurut saya Bukan seorang pakar praktisi metafisika Ini pendapat saya Kalau masih main-main boneka jenglot Itu bukan pakar praktisi Kemudian ilmu yang digunakan oleh Gus Samsudin Jadab Ya Baik itu ilmu gebal Itu menggunakan trik Bahkan sudah pernah saya bahas Saya bongkar di video yang ini Saya membongkarnya Teman-teman ya Coba kalian cek video-video saya Mungkin ada yang belum kalian tonton Silahkan kalian tonton dulu Seperti itu teman-teman Oke kita minum dulu Biar tidak haus Kita merokok teman-teman Biar tidak stress Jangan diikuti teman-teman Karena merokok tidak baik Untuk kesehatan Oke Tidak menyala teman-teman Tidak menyala Karena lembut sekali Jadi seperti itu teman-teman Ketika ada sebuah kezaliman Kemungkaran Yang kita lihat di depan mata kita Kalau kita tidak bisa mencegah Dengan kedua tangan Kita bisa mencegah dengan mulut Ya Untuk mengatakan sebuah kebenaran Memang pahit sekali Banyak rintangan yang harus kita lalui Ya Di dunia ini Satu antara dua Satu kepala dua mata Satu kepala dua telinga Satu hidung dua lobang Satu tumpuh dua tangan dua kaki Kemudian di dunia ini Ya Ada dua hal yang berbeda Seperti berpasangan Ada gunung Ada lautan Ada siang Ada malam Ya Ada laki-laki Ada perempuan Kalau kita mengejar Akhirat Dunia pasti akan tercapai Ya Kalau kita mengejar dunia Akhirat belum tentu tercapai Itu perumpamaan kita menanam padi Kalau kita menanam padi Rumput ikut tumbuh Kalau kita menanam rumput Padi belum tentu tumbuh Bisa dipahami teman-teman ya Jadi seperti itu Kemudian Saya melihat di tab komunitas Channel Padepokan Nurjat Sejati Channel resmi Gus Samsudin Jadab Bahwa Gus Samsudin Jadab Mengundang lagi pesulat merah Untuk melakukan agenda Pembuktian di luar Padepokan Bahkan dia mengatakan bahwa Semua biaya transportasi Akan ditanggung oleh Gus Samsudin Jadab Ya Saya melihat di channel Youtube-nya Di channel Padepokan Nurjat Sejati Di tag komunitasnya Ditulis Namun setelah saya pelajari Kemudian saya melangkah Ke channel pesulat merah Bagaimana tanggapan di sana Pesulat merah mengatakan bahwa Hanya orang-orang bodoh Yang terjerumus Kedalam lubang yang sama Artinya Dia tidak mau mendatangi Padepokan Gus Samsudin Jadab lagi Akan tetapi Dia mengundang balik Gus Samsudin Jadab Untuk datang ke Jakarta Melakukan agenda pembuktian Di suhu bawah Keris petir Tasbih Yang katanya bisa kebal Kemudian kelapa Yang ada paku Yang isinya di lamnya paku Di sana akan dibongkar Oleh pesulat merah Video ini Banyak Youtuber-Youtuber Yang membahasnya Bahkan trending Di Youtube teman-teman Ya Saya kuat ngebacot Saya masih bisa ngebacot Untuk memberikan edukasi Kepada orang-orang awam Jangankan ngebacot Tenaga pun saya masih kuat Teman-teman Bukan sombong Untuk mendaki Gunung Menyeberang pulau Insya Allah Saya masih sanggup Dengan berjalan kaki Ya Seperti itu Kang Ujang Gustomi Sudah pernah saya bahas Bahkan pada saat itu Saya tantang Kang Ujang Gus Idris Juga pernah saya bahas Gus Nur Syamsun Sudah pernah saya bahas Mama Skaryo Juga pernah saya bahas Saya membahas Isi konten mereka Apa yang mereka tunjukkan Apa yang mereka tampilkan Saya membahas Kesaktian mereka Saya tidak berani Memfitnah mereka Membahas Aib mereka Di ruang publik Apa yang saya bahas Itu berdasarkan Apa yang mereka tunjukkan Seperti konten Saya tidak pernah Memfitnah mereka Dan sesuatu yang pernah Saya bahas Itu saya bertanggung jawab Penuh Bukan sekedar Kowar-kowar Bertanggung jawab saya Makanya kita dalam Berkata-kata Dalam berbicara Itu harus sangat Berhati-hati Sebuah ucapan Sebuah perkataan itu Bagaikan paku Yang sudah menancap Walaupun sudah dicabut Tak meninggalkan bekas Jadi buat pendukung Khusam Sudin Jadab Bilang sama Khus kalian Khusulat Merah Mengundang Khus kalian Untuk mendatangi Ketiamannya Di Jakarta Ya Bilang sama Khus kalian Untuk melakukan Agenda Pembuktian Jadi buat pendukung Khusam Sudin Jadab Yang sudah Sakti-sakti Mandraguna Coba Saya ingin melihat Ingin melihat Keilmuan kalian Kesaktian kalian Apakah kalian Bisa menghantam saya Bisakah menyerang saya Secara jarak jauh Atau mungkin Kalian memiliki Ilmu rogo sukma Ketika saya membahas Orang-orang sakti ini Merinding bulu saya Teman-teman Merinding bulu saya Zaman sekarang Banyak sekali Tokoh-tokoh sakti Yang bermunculan Di Youtube Demi konten Bisa bergana Ini itu Segala macam Saya juga akan Memantau teman-teman Bagaimana nanti Endingnya Endingnya Pembuktian Pesulat Merah Dengan Gus Samsudin Jadab Kita pantau terus Kita kawal terus Gus Samsudin Jadab Juga melakukan Berapa upaya Untuk supaya Pesulat Merah Mendatangi lagi Mendatangi lagi Tempat Gus Samsudin Jadab Walaupun bukan Dipada epokannya Untuk melakukan Agenda pembuktian Oke teman-teman Itu saja dari saya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton